Halo Style Lovers, Style Lovers sekarang Cia Style Lovers lagi ada di tempatnya Aleta Moli Jewelry nih Style Lovers Nah Aleta Moli sendiri adalah pengusaha berlian muda yang ada di Indonesia nih Style Lovers Kalau misalnya kamu penasaran seperti apa sih sosok dari Aleta Moli yang inspiratif banget ini Dan seperti apa tampilan cincin atau kalung dan perhiasan berlian yang dirancang langsung oleh Aleta Moli Langsung aja stay tune terus ya Halo Aleta, apa kabar? Style Lovers ini adalah Aleta pengusaha berlian muda di Indonesia nih Style Lovers Nah jadi kita langsung mau tanya-tanya nih sama Aleta Kalau misalnya untuk usaha berlian sendiri ini udah berapa lama sih dijalani sama Aleta? Udah berapa lama ya? Pokoknya udah lama, udah 5 tahun Udah 5 tahun ya Nah awal mula Aleta nih suka berlian, itu gimana sih ceritanya? Awalnya itu mama aku kan suka berlian Sebenernya aku dibantuin mama aku juga Aku bantu-bantu, aku tuh yang bagian desain Tapi ada tukangnya aku kasih gambar, itu juga Wow keren banget Oke dari awal mula bikin berlian itu dari umur berapa sih? 15 tahun atau 16 tahun lupa, aku kasih segituan lah pokoknya Sekarang? Sekarang umur... 18 18 tahun, oke Kalau misalnya untuk rancangannya Aleta Moli nih, kayak gimana sih? Boleh kita lihat nggak? Biasanya rancangnya itu cincin, kaul atau... Semua komplit, ada leontin, anting, cincin gitu, komplit Oke ini... Ikat pinggang juga ada juga, itu koleksi Sampai komplit pokoknya Oke, nah ini boleh diceritain nggak sih kalau yang ini, cincin yang ini? Kalau ini aku ingin saya ikut kupu-kupu Kupu-kupu, ada filosofi apa nih dibaliknya? Pokoknya aku pengen kupu-kupu gitu Karena suka kupu-kupu atau mungkin... Mungkin aku lihat gambar, suka sama kupu-kupu aku ikutin aja ya modelnya kupu-kupu Kalau aku koleksi, kalau ini koleksi aku, tuh ada macam Oke, jadi memang bentuknya lebih unik ya daripada yang lain ya? Iya Oke, berliannya berlian putih atau berlian color? Dua-duanya Dua-duanya? Iya Oke, sukanya kalau color warna apa nih? Black Diamond Black Diamond ya? Yang Black Ini rancangan Aleta sendiri? Iya Kalau aku bagian desain Bagian desain? Ada tukangnya ya semua yang iniin Berarti aku terima kasih Oke, biasanya kalau dapet inspirasi kayak Kepingin bikin cincin kayak gini, ah itu biasanya dari mana? Aku bisa ngambil, aku kan aku juga ngambil dari desain luar juga Kayak buku-buku gitu, khusus buat cincin Kayak contoh kayak kerajaan Inggris atau apa ngikutin gitu Oke Nah kalau untuk koleksinya sendiri nih, biasanya dijual tuh harganya kisah berapa? Kalau disini dari harga 10 sampai ratusan Oke, kalau misalnya lagi dipakai? Ada deh Gak bisa disebutin itu Gak bisa disebutin Oke Nah kalau misalnya dari Berlian sendiri nih Biasanya ngeliatnya apanya sih? Kalau dari Aleta sendiri Kilau nya kah? Iya kilau nya Semakin brand itu tebal, semakin mahal harganya Semakin mahal Boleh dicontohin gak sih kayak gimana? Hmm Kalau cowok banyaknya sih ada batu Emang lebih banyak? Ada syafir gitu-gitu Oke Lebih banyak langgan cowok ya atau gimana? Banyak sih cowok Oke nah aku nanya nih Kalau misalnya kemarin kan sempet kayak ketemu beberapa artis gitu ya Ada gak sih yang jadi customer tetapnya Aleta Jewelry? Ada Nah kalau misalnya mereka tuh sukanya yang kayak gimana sih? Kalau dari artis selebriti tuh nyarinya kayak gimana? Nyarinya kan yang unik jadi gitu Unik? Contohnya kayak gimana? Ya pokoknya yang keren bentukannya gitu Hmm oke Kayak koleksi aku liat tuh Oh jadi yang bener-bener beda dari yang lain dan yang kayak statement banget ya Yang kelihatan gitu ya Oke biasanya mereka cari kalung cincin atau? Cincin Biasanya mereka cari cincin Oke Cincinnya yang kelihatan ya Yang batunya besar kayak gitu ya Nah Aleta sendiri kemarin sempet kayak menghadiahkan koleksi berlian gitu Nah kalau dari Aleta sendiri tuh kenapa sih bisa pengen ngasih gitu? Karena aku ngefans gimana sih? Karena ngefans Iya emang udah ini ya Nah biasanya melihat orang itu dari karakternya menyesuaikan dengan berlian yang diberi atau gimana? Ya iyalah pasti Nah style lovers itu dia tadi wawancara kita nih barengan sama Aleta Molly Nah style lovers kalau misalnya kamu suka sama video ini Jangan lupa subscribe, like dan komen di channel youtube kita style.id Sampai ketemu di video selanjutnya That's style lovers